Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Cepat saja ya Sepuluh istilah Sesat ya Bisa menyesatkan dari hamba-hamba Tuhan Hamba-hamba Tuhan itu kan mestinya Mestinya kalau ngomong itu harus Alkitabiyah dong Tapi kita sering mendengar istilah-istilah dari hamba-hamba Tuhan Sering menyebut istilah-istilah ini Padahal yang sering kita dengar itu sebenarnya bisa menyesatkan Nomor satu Istilah anak-anak Tuhan Anak-anak Bapak Itu gak pernah ada di Alkitab Kita sering dengar setiap hari Sudara-sudara sebagai anak-anak Tuhan Tidak ada di Alkitab Anak-anak Tuhan itu gak ada Yang ada adalah anak-anak Allah Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 20 Selain anak-anak Allah juga Anak-anak Iblis Lalu anak-anak Tuhan termasuk yang mana Pak? Yang pasti bukan anak-anak Allah Kenapa? Karena Tuhan beda dengan Allah Kata mereka Kata yang sering menyebut anak-anak Tuhan Katanya Tuhan itu bukan Allah Sehingga dia sebut anak-anak Tuhan Gak berani menyebut anak-anak Allah Dia sebut anak-anak Tuhan Anak-anak Bapak Itu salah ya Ya para hamba Tuhan itu sering Sering sekali ya Menyebut seperti itu ya Lalu itu Ya itu Bisa Apa Umat jadi tersesat Karena ucapan itu Ternyata tidak ada di Alkitab Jadi Jangan dong bangga banget Sudara-sudara Kita sebagai anak-anak Tuhan Ternyata gak ada di Alkitab ya Kita ini anak-anak Bapak Apalagi anak-anak Bapak ya Yang ada anak-anak Allah Ya Selain anak-anak Allah Anak-anak Iblis Lah berarti anak-anak Tuhan Anak-anak Bapak Masuk yang mana? Yang bukan anak-anak Allah Jelas ya Nomor dua Sering kita mendengar istilah Israel Rohani Wah Kayaknya rohani banget Sudara-sudara Kita ini Israel Rohani Gata ya Gak ada Itu ngarang ya Nomor tiga Sering ada istilah Demi nama Bapak Ya Ya itu gak benar Demi nama Bapak Itu gak ada di Alkitab Semua yang di Alkitab itu Demi nama Yesus Itu ada Ya Mengusir setan Demi nama Yesus Itu ada Demi nama Yesus Bertekuk lutut Semua yang ada di langit Di atas Di bumi Di bawah Nah Demi nama Yesus Gak ada Demi nama Bapak Nah kalau ada pendeta Atau Romo Yang menyebut-nyebut Demi nama Bapak Ya itu Salah Kasian jemaatnya Berarti Bapak apa Bapak yang punya nama Ya Bapak Yohanes 8 24 lah Iblis yang jadi Bapakmu Nomor empat Istilah Tuhan yang benar Ini sering banget Ini diucapkan nih orang Soro-soro Mari kita menyembah Tuhan yang benar Kagak pernah ada Pak Tuhan yang benar Yang ada itu Allah yang benar Yesus Kristus Ya Sepertinya sepele Kalian para pendeta Para Romo Sering mengucapkan Itu kan Tuhan yang benar Katanya Ya Salah itu ya Kemudian Lanjutnya Bentar ya Bapak maha kuasa Itu juga salah Kami Di dalam pengakuan Iman Rasuli kan Kami Percaya Kepada Allah Bapak maha kuasa Salah Tidak ada Bapak maha kuasa Yang maha kuasa Itu Yesus Wahyu 1 Ayat 8 Yang maha kuasa Itu aku Kata Yesus Ya Jadi tidak ada Bapak maha kuasa Nomor enam Istilah Istilah Bapak Kalik langit Dan bumi Itu juga tidak ada Tadi Bapak maha kuasa Bapak kalik langit Dan bumi Tidak ada Aku percaya Kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit Dan bumi Tidak ada Itu Kasian toh Kalian para pendeta Jemaatmu kan Kasian Kamu sesatkan Tidak boleh Itu guru-guru palsu Nomor enam Anak Nomor enam Alah anak Aku membaptis Engkau Di dalam nama Allah Bapak Alah anak Tidak ada Alah anak Yang ada Anak Allah Lukas 1 Ayat 35 Jadi Alah anak itu Tidak ada Kalau anak Allah Ada Nomor tujuh Alah roh kudus Allah roh kudus Itu penyanyinya itu Ya itu pasti Tidak benar itu Alah roh kudus Alah roh kudus itu Tidak pernah ada Yang ada Roh kudus Allah Nah Ephesos 4 Ayat 30 Benar lah Nomor 8 Buah-buah roh Itu juga Tidak ada Itu buah-buah roh Pendeta paling demen Saudara-saudara Dari atas mimbar Kita harus Ya Harus Menunjukkan Buah-buah roh Katanya Salah itu ya Kenceng salah Malu itu para pendeta Kemaluannya Kebuka Eh malunya kok Kemaluannya Malunya kebuka Bukan kemaluannya kebuka Salah saya Terlalu Kebanyakan Ada kata depannya Yang benar itu Buah roh Bukan buah-buah roh Galatia 5 Ayat 22 Apa-apa bedanya Buah roh Dan buah-buah roh Kalau buah roh itu Rohnya satu Buahnya banyak Kalau buah-buah roh itu Rohnya banyak Buahnya banyak Jadi Masing-masing roh Punya satu buah Menghujat Nomor 9 Rumah Bapak itu juga Tidak ada Mau pulang ke rumah Bapak Kalau mati rumah Pulang ke rumah Bapak Salah ya Bapak tidak Rumah Bapak tidak ada Di surga Dan Bapak tidak ada Di surga Yang ada di surga Cuman Yesus Kristus Rumah Bapak itu Ada dua pengertian Yaitu yang pertama Sebagai bangunan Ba'id Allah Di dalam lukas Lukas 2 Ayat 49 Ada satu lagi Ayat itu yang Apa Rumah Bapakku Kamu jadikan Sarang penyamun Nah kayak gitu Yang mengusir Pedagang-pedagang itu Gedung Ba'id Allah Arti yang kedua Adalah rumah Bapak itu Surga Bukannya Bapak Di surga punya rumah Tipe Spanyol Apa ya Delosor banget IQ-nya ya Para pendeta Para romok Kalau meyakini Bahwa rumah Bapak itu Artinya di surga itu Bapak punya rumah Lalu rumahnya bergaya Bergaya Spanyol Atau bergaya Apa Bergaya kayak Puri gitu ya Ya itu IQ-nya delosor banget Nomor 10 Estilah Bapak Dari kekekalan Kepada Kekekalan Itu juga sering banget Diucapan para pendeta Sudara-sudara Kita mau Berbicara tentang Bapak Siapakah Bapak Bapak dari Kekekalan Kepada Kekekalan Ngawur Ya Bapak yang kekal itu Yesus Kristus Ya Isaya 9 Ayat 5 Alpha Omega Wahyu 1 Ayat 8 11 Estilah Bapak Dalam nama Yesus Itu gak ada Itu ngarang ya Jadi Kalian para karismatik Yang Bapak dalam nama Yesus Ketanya Father in the name of Yesus Primitif Ya itu Delosor Itu Itu hujat terhadap Allah ya Yang benar adalah Allah yang esah itu Punya nama Yesus Kristus Tuhan itu punya nama Yesus Kristus Yesus Kristus itu Juru selamat Punya nama Yesus Kristus Jadi tidak ada Bapak Bapak dalam nama Yesus Gak ada Gak ada itu Ya Kalau Bapak yang kekal itu Alpha Omega Yesus tidak pernah mengatakan Bahwa aku ini Bapak Gak pernah ada kayak gitu Panggillah aku dengan Bapak Gak ada itu Itu Wanes itu ya Wanes itu Pikiran tumpul Modalnya dengkol Itu para Wanes Yang mengatakan bahwa Bapak itu Yesus Katanya Pikiran tumpul Modalnya dengkol Karena 2 Korintus 3 Yat 14 Selubung itu Tidak dibuka dari pikiranmu Wanes itu kan nipu Wanes itu dikira Allah itu Esah itu Salah Kamu masukkan kata Wanes Translate Inggris Indonesia Translate Inggris Indonesia Masukkan kata Wanes Yang keluar apa Keesaan Bukan Esah Kesatuan Bukan Satu Makanya Wanes itu Nipu itu Ya Itu sebenarnya Tritunggal Memakai nama lain aja Wanas Wanes Kalau mau itu Allah Esah Yesus Kristus Muter-muter Gak karu-karuan Nomor 12 Yesus Yang bisa berkata-kata Itu roh kudus Yang bisa berbicara itu Allah Berarti Allah Adalah roh Adalah Yesus Bapak itu Kiasan Yesus Allah Kurang jelas Apa HtD Jelasin Nomor 13 Estilah Kemuliaan Bapak Gak pernah ada Kemuliaan Bapak Yang ada adalah Kemuliaan Allah Atau Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Yesus Kristus Salam Pendeta Jadi Bapak Ibu Saudara Sepertinya Banyak pendeta Apa Sepertinya Alim Sepertinya Bicara rohani Banget Sudara-sudara Mari kita Mari kita Sebagai anak-anak Tuhan Sepertinya Rohani banget Padahal Dia sedang Menghujat Allah Tidak ada Di Alkitab Anak-anak Tuhan Mengapa tidak ada Karena Tuhanmu kan Beda dengan Allah Makanya Tidak ada Anak-anak Tuhan Mestinya itu Anak-anak Allah Kamu ciptakan Anak-anak Tuhan Karena Tuhanmu Bukan Allah Ayo Romo pendeta Aku nanya kamu Tuhanmu bukan Allah Pasti Tuhanmu Yesus Allahmu Bapak Bener Ya 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 Kasian ya Penyesatan Penyesatan Sepertinya Alim Demi nama Bapak Sepertinya Rohani banget ya Justru Kata-katamu Itulah hujat Terhadap Yesus Allah Tidak pernah ada Demi nama Bapak Romo Dagu Bewok Romo Batuk Nonong Sidik Saya perintahkan Kelaut Kamu Kelaut aja Kamu ngajarikan Duyung Atau ke hutan Ngajar Bedes Ya Dari pertama Kamu njeplak Sudah demi nama Bapak Kasian Jemaat Kamu kasih Hujatan Gak pernah ada Demi nama Bapak Itu gak pernah ada Ya Semua itu Apapun juga itu Demi Nama Yesus Anda para pendeta Yang masih suka Demi nama Bapak Apalagi Anak-anak Tuhan Apalagi Yang lain-lain lagi Pulang ke rumah Bapak Apalagi Bapak dari kekal Kepada kekekalan Itu semua ngawur Teritunggal itu kan Jago ngawur Ya padat singkat dan clear Demi kemurahan Allah Saya selalu menasihatkan Back to the Bible Dan sekarang Saya akan menggelurakan Tantangan saya Ya Siapa berani Mendeklarasikan Yesus Kristus Satu-satunya Allah Satu-satunya Tuhan Tentu saja Bukan dari sekarang Dari sebelum Segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Allah yang esah Itu Yesus Kristus Juru selamat Itu Yesus Kristus Tuhan itu Yesus Kristus Siapa berani Mendeklarasikan itu Saya menantang Kepada para pendeta Dan para romo Ya Ya Saya tantang Ya Sekarang era keterbukaan ya Ayo kita memberitakan Kebenaran kepada jemaat Enggak peduli Enggak peduli ya Pak Jemaat itu Pak Kami sudah biasanya Mbak Bapak Beritakan kebenaran Ya Allah itu Yesus Saudara-saudara Nanti lama-lama Dia akan terima Ya Ya Jangan sampai kalian Para pendeta dan romo Terkena azab Azab di Wahyu 18 Ayat 4 dan 5 Dosamu Bertimbun Timbun Sampai ke langit Dan Allah Allah Apa Mengingat Dosa-dosamu itu Jangan sampai seperti itu Para jemaat Ya Demi kemurahan Allah Berapa puluh tahun Kalian Sepertinya Giat beribadah Tapi tanpa Pengertian yang benar Ya Mendirikan kebenaran Sendiri Yuk Back to the Bible Kembali ke Alkitab Setiap hari Minggu Ada baptisan Yuk Diawali dengan baptisan Dijibubur ya Yang mengikut sekolah Alkitab Silahkan Segala hormat Kemuliaan itu Isus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati